Bahasa Arab Alat Tulis Ananda umi yang soleh-soleha Setiap hari pasti kita menjumpai banyak alat tulis di sekitar kita Yaitu alat-alat yang kita gunakan ketika kita ingin belajar Di antaranya ada buku, pensil, penghapus, krayon, pensil Pensil warna, peruncing, gunting, dan lain sebagainya Semua alat tulis itu biasanya kita simpan di dalam kotak pensil Ataupun di dalam tas ya Sekarang umi akan mengajak Ananda semua Belajar menyanyikan lagu Bahasa Arab tentang alat tulis Yuk kita coba sama-sama ya Kitabun itu buku Daftarun buku tulis Kolamun itu pena Hakibatun itu tas Mekolamah tempat pensil Mistorotun penggaris Kolamur rosos Itulah pensil Agar bisa menghafal lagunya Ananda umi dengarkan secara berulang-ulang ya Sekarang kita coba mempelajari kosa kata bahasa Arab alat tulisnya satu persatu Yang pertama Kitabun Kita ulangi Kitabun Sekali lagi Kitabun Ananda umi tahu apa arti kitabun? Ya buku Yang kedua Daftarun Kita ulangi Daftarun Sekali lagi Daftarun Daftarun itu artinya apa ya? Ya buku tulis Yang ketiga Yang ketiga ada Kolamun Kita ulangi Kolamun Sekali lagi Kolamun Wah kolamun itu artinya adalah pena Yang keempat ada Hakibatun Kita ulangi Hakibatun Sekali lagi Hakibatun Ya hakibatun artinya tas Kita lanjutkan yang kelima ada Mikolamah Kita ulangi Mikolamah Sekali lagi Mikolamah Mikolamah itu artinya tempat pensil Yang keenam ada Mistorotun Kita ulangi Mistorotun Sekali lagi Mistorotun Mistorotun itu artinya adalah penggaris Yang ketujuh ada Kolamurrosos Kita ulangi Kolamurrosos Sekali lagi Kolamurrosos 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 Artinya adalah pensil Demikianlah kosa kata bahasa Arab Alat tulis yang kita pelajari kali ini Jangan lupa Jangan lupa ananda umi semuanya Jika ingin menyebutkan alat-alat tulis Baik di sekolah ataupun di rumah Gunakanlah bahasa Arab yang sudah kita pelajari ya Agar ananda umi bisa menguasainya Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menambah pengetahuan ananda umi semua ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton